Sementara itu Pemirsa, sebagian pemudik lebaran ini juga sudah mulai kembali ke ibu kota. Salah satunya terpantau melalui stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di mana ratusan penumpang tiba dari berbagai kota di Jawa Tegak dan Jawa Tibur. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Armalina. Armalina, bagaimana suasana arus balik di lokasi Anda berada saat ini? Armalina tampak beberapa warga begitu di lokasi Anda. Ya, saya juga Pemirsa ini sejumlah pemudik tampak tiba di Jakarta lebih awal di mana tercatat pada data tadi malam ini sudah ada 14 ribu pemudik dari berbagai pulau Jawa yang tiba di stasiun Pasar Senen. Namun ternyata di tiga hari setelah lebaran ini di stasiun Pasar Senen sendiri masih ramai sekali pemudik yang baru akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Berbagai faktor mereka pilih untuk mudik pada hari setelah lebaran ini dikarenakan mereka baru mendapatkan cuti libur lebaran begitu setelah hari lebaran sehingga baru akan mulai melakukan keberangkatan pada hari ini. Dan tercatat bahwa di stasiun Pasar Senen sendiri ini yang akan melakukan perjalanan mudik dari stasiun Pasar Senen juga ada 18 ribu pemudik atau setara dengan 86 persen kursi yang sudah terisi. Dan di mana ini untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ada 29 kereta api yang beroperasi yang tiga di antaranya ini kereta api tambahan. Namun memang untuk sejumlah pemudik yang baru akan melakukan keberangkatan dan baru akan membeli tiket ini masih tersedia begitu tiket mulai dari tanggal hari ini yaitu tanggal 5 Mei hingga tanggal 7 Mei 2022. Meskipun antusias masyarakat mudik pada tahun ini terus bertambah namun dari pihak PT KAI ini terus memaksimalkan tiket yang diberikan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan kereta api tambahan begitu. Agung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.